Kalian terkoneksi ke internet, tapi tulisannya malah no internet access, atau nggak ada internetnya. Tapi kalian tetap bisa internetan, bisa browsing, bisa download, dan lain-lain. Awalnya sih saya nggak peduli sama tulisan no internet accessnya, soalnya masih bisa dipakai internetan. Tapi ternyata beberapa software atau aplikasi nggak bisa jalan hanya karena ada tulisan no internet accessnya. Contohnya yang baru-baru saya alami ini yaitu di software Windows Store. Semua aplikasi dari Windows Store yang butuh internet, dia nggak bisa jalan, terus muncul error kayak gini. Terus software yang nggak bisa jalan, salah satunya itu Epic Game Launcher. Dia jadi nggak bisa connect ke servernya, padahal browsing lancar. Nah, buat kalian yang punya masalah kayak gini, saya punya 3 solusi buat kalian. Tapi ingat, ketiga solusi ini bukan solusi permanen ya. Jadi di suatu saat, kalian bakal nemuin problem yang kayak gini lagi. Pertama, kalian harus buka device manager. Bisa di-search langsung device manager. Atau bisa klik kanan di icon start menu, terus pilih device manager. Kalau device manager yang udah kebuka, kalian buka yang namanya network adapter. Kemudian kalian cari adapter yang kalian pake. Di sini saya pake ethernet atau kabel LAN. Jadi saya uninstall yang ini, yaitu Realtek PCIe GBE Family Controller ini. Namanya bisa macem-macem sih. Kalau pake wifi, bisa jadi ada tulisan kayak gini, ada wireless-wareless-nya. Kalau kalian bingung pilih yang mana, kalian bisa klik kanan icon internetnya. Terus pilih open network and internet settings. Terus di-scroll, pilih change adapter option. Atau kalian bisa search network connection. Nanti pilih yang ini, view network connection. Kalau kalian udah terkoneksi ke internet, biasanya nanti ada namanya di sini. Contohnya, koneksi saya namanya ethernet 326. Dia ada di bagian ethernet. Nah, di bawah ini ada namanya nih. Nama adapternya yaitu Realtek PCIe GBE Family Controller. Sama kan kayak tadi yang ada di device manager. Nah, kalian cocokin aja sama nama yang ada di device manager. Kalau udah tau adapter yang harus dipilih yang mana, kalian bisa pilih, terus di-klik kanan. Terus pilih uninstall. Nah, ini jangan di-checklist ya. Biar drivernya nggak ikut ke-apus. Kalau ikut ke-apus, kalian harus install ulang drivernya. Nah, langsung aja di-klik uninstall. Terus kita tunggu. Setelah uninstaller sukses, di bagian network adapter yang tadi kita uninstall udah hilang tuh. Berarti, itu udah ke-uninstall. Nah, sekarang bisa klik action yang ada di atas ini. Terus pilih, scan for hardware change. Nanti dia bakal nge-refresh. Terus yang tadi kalian uninstall bakal muncul lagi. Nah, sekarang tinggal tunggu dia connect ke internet. Nah, udah connect nih. Terus udah nggak ada lagi tuh tulisan no internet access-nya. Selama saya pakai cara pertama ini, udah nggak ada masalah lagi sama no internet access-nya. Tapi, kadang-kadang habis di-restart atau di-shutdown, dia balik lagi jadi no internet access. Jadi, harus diulangin lagi cara pertama ini, atau kalian bisa coba cara selanjutnya. Pertama, kalian harus buka local group police editor. Bisa langsung search gpedit.msc, atau pencet Windows plus R, terus tulis gpedit.msc. Kalau udah kebuka, bisa lihat di sebelah kiri, di bagian komputer configuration. Buka administrative templates, terus buka networks, terus pilih network connectivity status indikator. Terus lihat ke sebelah kanan, cari yang namanya specify global DNS. Kalian pilih yang itu, terus diklik kanan, terus klik edit. Nah, ini kita enable. Sama ini, use global DNS-nya di checklist ya. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti koneksinya bakal langsung berubah, jadi ada internet access-nya. Tapi kalau kalian belum berubah, kalian bisa pencet Windows plus R, terus ketik gpedit.msc. Bisa kalian copy dari video deskripsi di bawah. Kalau udah, klik OK. Nanti dia bakal nge-refresh. Kalau masih belum berubah juga, kalian bisa restart. Selama saya pakai cara kedua ini, belum ada masalah lagi sih. Tapi kalau tiba-tiba internet kalian beneran gak ada koneksinya, misal kuotanya habis, atau emang lagi gangguan, dia gak bakal nampilin no internet access-nya. Cara ketiga. Sama kayak cara kedua, bedanya ini lebih simpel. Kalian bisa ketik ini, atau copy dari video deskripsi di bawah. Terus kalian search cmd. Nanti muncul comment from. Terus klik run as administrator. Di klik kanan juga bisa, nanti ada pilihan run as administrator. Terus kalau comment from udah kebuka, kalian bisa paste, atau ketik yang tadi di sini. Untuk paste, bisa langsung ctrl V, atau di klik kanan di comment from-nya. Terus di enter. Nah kalau kayak gini, berarti udah selesai. Tinggal di-reserve aja. Buat cara ketiga ini, gak ada bedanya sih sama cara kedua. Cuma lebih simpelnya aja. Jadi ingat ya, ketika cara tadi, bukan solusi permanen. Bisa jadi, kalian bakal kejarin kayak gini lagi, setelah restart, atau setelah update Windows, atau setelah install software. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan have a nice day. sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.